Intro Durban ini adalah bentuk rasa sayang dan kehormatan warga Belpenang dan juga masyarakat Kabupaten Sampang Halo semua, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi di Telusur Jelajah Dari titik nol Kabupaten Sampang, Madura, bertepatan dengan akhir puasa Ramadan 1444 Hijriah Dilaksanakan pawai takbir keliring dalam rangka perayaan Idul Fitri tahun 2023 Seperti yang kita lihat di cuplikan video tadi, takbiran dan sorban sesuatu yang sangat wow bagi masyarakat Madura khususnya Kabupaten Sampang Sorban dijadikan simbol sebagai bentuk rasa cinta kepada pimpinan mereka, bupati dan wakil bupati Kabupaten Sampang Pertanyaan sederhana, kenapa sorban? Kok tidak menggunakan simbol-simbol yang lain yang lebih lokal sesuai dengan kemaduraannya? Tetapi itulah masyarakat yang menganggap sorban sebagai simbol keagamaan Padahal sejatinya sorban adalah pakaian kostum dari Timur Tengah yang terkenal dengan iklimnya yang lembab Lanjut, yuk kita ikuti pelaksanaan pawai takbir keliling Kabupaten Sampang tahun 2023 Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Pawai takbir keliling Peserta pertama akan dilepas bagi peserta kormata Mari kita hitung mundur bersama-sama 3, 2, 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Sertanya Longgan 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 Dari video ini bisa kita lihat Peserta Powetakber keliling 2023 Kabupaten Sampang Banyak menggunakan sorban Pakaian atau kostum Dari Timur Tengah Salah satu kemungkinan terjadi Mispersepsi di masyarakat Sorban identik dengan Islam Atau menganggap sesuatu yang dari Timur Tengah Pasti baik Demikian video ini Demikian video kita kali ini Demikian video kita kali ini bertepatan dengan Satu sawal 1444 Hijriat Telusur jelajah mengucapkan Selamat Hari Raya Itul Fitru Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya